Kepala petugas kepolisian Pores Bandung berhasil mengamankan 5 orang spesialis pencurian kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sering beraksi di wilayah Jawa Barat. Dari tangan para pelaku petugas mengamankan 10 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan angkutan barang atau pickup. Tampil dengan kepala pelontos 5 orang spesialis pelaku pencurian kendaraan roda 2 dan roda 4 hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian di halaman Mapo, Pores Bandung. Dari tangan kelimanya petugas berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor, 6 unit kendaraan angkutan barang atau pickup, serta sejumlah barang bukti seperti kunci astag, tang, gunting, soket kontak, dan lainnya. Menurut petugas, kelima pelaku tersebut sering melancarkan aksinya hampir di seluruh wilayah di Jawa Barat. Para pelaku biasanya melancarkan aksinya pada malam hari dengan mencari target kendaraan yang terparkir, lalu merusak kunci kontak kendaraan dengan kunci khusus. Ini mengungkap curanmor baik R2, R4, TKP-nya di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, kemudian pelakunya ada 6, 1 DPO. Kemudian mobil yang berhasil dikitamankan nggak 6, jenisnya pickup, kemudian ada 10 kendaraan R2. Kelompok ini spesialis R2 maupun R4, jadi memang dari kelompok ini ada yang spesialis dia melakukan R2, pelaku juga ada yang spesialis R4. Kemudian modusnya mereka rata-rata malam hari ketika rumah sepi, mobil atau motor di pinggir jalan mereka masuk. Kini petugas kepolisian memburu salah seorang pelaku lainnya yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO di kasus tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku di Ganjar Pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.